Kalon wakil Presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, menanggapi peringatan Bank Dunia soal program makan siang gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto jika mereka terpilih memimpin Indonesia. Diketahui, Bank Dunia mengingatkan Indonesia agar berhati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran jika akan merealisasikan program Paslon Prabowo Gibran tersebut. Bank Dunia menilai program tersebut perlu direncanakan secara matang, khususnya pada aspek anggaran. Mengenai hal itu, Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari menyampaikan terima kasih kepada Bank Dunia atas masukan yang diberikan. Dia mengaku sudah mendiskusikan program tersebut tapi belum bisa dipublikasikan. Terima kasih untuk evaluasinya. Kira-kira akan ada evaluasi terkait itu juga? Ya, nanti lah ya. Gibran menambahkan akan terus mendiskusikan terkait pesaran makan siang gratis di mana peranak akan mendapatkan 15 ribu rupiah sehingga tidak menyebabkan defisit APBN. Dari Solo, Jawa Tengah, Dani Kapriani, Kantor Berita Antara, Mewartakan.